Halo teman-teman Surpay, kembali lagi dengan saya Arief Ya, di video kali ini kita akan men-unboxing sebuah total station tipe terbaru dari HitTarget Ini dia barangnya, yaitu HitTarget HTS521L10 Nah, ini adalah total station terbaru ya teman-teman Penasaran bentuknya seperti apa? Mari kita lihat Oke, ini dia teman-teman Total stationnya baru masuk Ini dia Kita lihat HitTarget HTS521L10 Nah Oke, kita buka Nah, ini dia teman-teman Bentuknya seperti ini ya Jadi, wow Ada baterai ya Kalau kita Lihat-lihat Wah, baterainya ini sudah bisa dicas menggunakan USB tipe C Wah, ini mantap sekali ini Dicasnya bisa Cas seperti handphone Oke Ada dua ya disini Satu Dua Ya, benar ini casnya USB Dan kita lihat 5V 3A Ya, masih sama dengan Handphone ya Terus Yang lainnya dapat Kabel data Oke, ini tool Oke, ini dia Total stationnya Coba kita keluarin ya Ya, ini dia ya teman-teman Setelah saya keluarin Bentuknya Bentuknya Ini kelihatan bonsor sekali ya Besar Ini Besar sekali Oke, kita lihat Oh iya Saya ambilkan dulu baterainya ya Sebentar Ya, ini dia baterainya Oh iya Oh iya Kapasitas baterai 3000 mAh ya Oke Kita coba nyalakan ya Teman-teman Nah, dari sebelah sini Baterainya Kita pasang Oke Oke Oke, ini dia Jadi baterainya Tadi Ada ya Di sebelah sini Sudah kita pasang Ini HTS 521 L10 Nah Wah cantik banget nih Nah Seperti ini ya Ini bentuk Kipetnya Displaynya Kita coba nyalakan Wih Udah warna ya Layarnya sudah warna Keren banget nih Nih Kita coba ke menu Wah menunya seperti ini ya Spaying Stack Program Ocean Nah Seperti ini ya Kita escape Kita coba Ini ya Nembak jarak mana Dis Ada trigger ya Teman-teman Di sebelah sini Nih Sudah reflektor Ya Jadi ada Trigger ya Seperti Sokya Gitu Topon Ada triggernya Di sebelah sini Jadi tombol Cepatnya Untuk nembak jarak Oh ini Yes Apa Tidak Disapp Oke No dulu Kita lihat Kita Tekan Nah Di sebelah sana Ada layar Ada layar Ada laser ya Teman-teman Ini sudah laser Ini dia Sudah laser Kita coba Tembak Sebelah sini Nah Ada lasernya Oke Layarnya lumayan besar Dual display Dua-duanya Berwarna ya Keren sekali Ini Kalau menurut saya Wih Seperti itu ya Teman-teman Tipe penguncinya Mirip Nikon Ada Ininya Ada ininya Mengingatkan pada Nikon ya Ada Jendolan Ininya Wih Gede banget sih Keren Sebagai Perbandingan ya Teman-teman Coba Saya akan Memanggil Mengambil Total station Yang lain Karena sama-sama Bongsor Ini Kita coba Sandingkan Sama Sokya Fx Kali ya Sebentar Saya videonya Pause dulu ya Nah Ini dia ya Teman-teman Kita Kita coba Bandingkan Sama Sokya Fx Seperti inilah Bongsornya Hampir mirip-mirip Bedanya Kalau Sokya Fx Ini udah Window Layar Tascreen Kalau ini Memang Sama-sama Sudah berwarna Tapi belum Tascreen Dan Belum Windows Nah Nah Seperti ini Sama-sama Bongsor Sama-sama Punya Tombol trigger Untuk nembak jarak Ini juga Punya Nah Itu dia Teman-teman Mungkin ini adalah Perkenalan pertama Ya Karena Ini Jujur saja Alat ini Baru masuk ke Indonesia Ya Baru kemarin Masuknya Langsung Hari ini Kita buka Video unboxingnya Nah Bagi teman-teman Yang mau tahu Bagaimana cara Penggunaannya Spek Detailnya Seperti apa Mungkin video ini Akan ada lanjutannya Nah Bagi teman-teman Yang Nantinya Berminat Untuk membeli Total Station ini Lalu Mau melihat Cara Bagaimana Cara Penggunaannya Atau Mau mengetahui Spek Lebih detailnya Silahkan teman-teman Jangan lupa Di subscribe Ya Soalnya Nanti Kalau misalkan Videonya sudah ada Teman-teman Pasti akan Mendapat Notifikasinya Oke Teman-teman Oh iya Bagi yang mau Membeli Ini garansinya Satu tahun Ya teman-teman Ini distributor Resmi ya Indosurta Distributor Resmi ini Jadi Gak usah khawatir Kita yang menjual Kita distributor Ya Saat ini Oke Teman-teman Seperti itu Ini Kita Keliling-keliling Sebentar ya Tuh Supaya Bisa Melihat Dengan Lebih Jelas Kita bandingkan Dari bentuk Dengan Sokya Nah itu Itu dia Teman-teman Perkenalan Untuk Total Station Terbaru Dari Target Teman-teman Bisa lihat Dari awal Sampai akhir video ini Bagi teman-teman Yang mau membeli Tadi sudah Saya sampaikan Bisa Kontakt Nomor Yang tertera Di bawah ini Oke Itu saja Teman-teman Bagi yang mau membeli Silahkan Hubungi kami Terima kasih Selamat menikmati